Pemeriksa ulang tahun bisa diperingati dengan cara berbeda, tapi juga berfaedah. Nah seperti peringatan hari ulang tahun SD Negeri Tempelan Blora, Jawa Tengah, di mana para peserta diwajibkan membawa kantong plastik berisi sampah untuk ditukar dengan kuah kue serabi. Dalam rangka memperingati hut ke-89 SD Negeri Tempelan Blora, Jawa Tengah, pihak sekolah menggelar sejumlah acara mulai dari Jalan Sehat, Senam Bersama, Anika Bazar, Penta Seni, dan berbagai perlombaan. Namun yang menarik justru adanya stand penukaran sampah dengan kuliner serabi khas Blora. Ribuan peserta Jalan Sehat yang diikuti seluruh siswa, guru, dan orang tua murid dilarang membuang sampah sembarangan. Untuk itu semua sampah yang ada dimasukkan ke kantong plastik. Nantinya sampah tersebut bisa ditukar dengan serabi di stand penukaran yang disediakan panitia. Para peserta pun antusias mengumpulkan dan membawa sampah mereka untuk ditukarkan dengan penganan ringan khas Blora tersebut. Panitia penyelenggara sengaja mendesain acara ini agar semua individu bertanggung jawab dengan sampah masing-masing. Dengan begitu, usai seluruh rangkaian acara, lingkungan sekolah tetap bersih dari sampah. Dari Blora, Jawa Tengah, Harry Purnomo, INews TV, Melaporkan.